Dengan kuah santan merah yang seger banget. Langsung aja yuk! Ini dia soto tangkar yang endolnya keterlaluan. Kita masukin potongan daging iga ke dalam mangkok. Lalu iganya disiram sebentar dengan kuah santan marahnya. Gak lupa dikasih daun bawang dan emping biar makin endol. Baru deh dicerurutkan kuah santan merahnya kayak gini. Oh my guys kuahnya seger banget ya. Lanjut guys disini juga ada sok kaki kambing kuah susunya. Kaki kambing yang udah direbus kayak gini kita potong-potong dan kita masukin ke dalam mangkok. Kita siram dengan kuah susunya sebentar kayak gini ya guys. Baru deh kita tambahin daun bawang dan minyak samin ya guys biar makin gurih rasanya. Setelah itu disiram dengan kuah susu yang super duper seger dan gurih banget. Duh Gusti kebayangkan gimana endolnya. Hai guys. Akhirnya ada Anwar dan Marsha yang bakalan nemenin kalian makan di Bikin Laper. Laper terus. Nah Marsha sekarang aku sama Marsha lagi ada di salah satu rumah makan betawi yang ada di TB Sima Tupang ya. Betul banget. Ini ada warung betawi Bang Joss. Jadi nama yang punya Bang Joss. Bang Joss. Asik asik Joss. Ini ada soto tangkar. Soto tangkar itu soto betawi ya. Soto tangkar iya. Soto tangkar ini soto khas betawi loh guys. Tangkar itu berarti iga sapi yang biasanya disiram dengan kuah santan merah yang kayak gini nih. Kita cobain dulu original kuahnya. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Mari guys. Baru kuahnya aja rasanya udah seger banget guys. Biar makin endol dan pedas kita racik dulu yuk sotonya. Jangan lupa ditambahin sambal biar makin menggelora. Guys iganya parah ini berlimpah banget nih. Iganya melihat dunia. Daging iganya tuh empuk banget guys. Pas digigit, dia tuh langsung copot dengan mudahnya. Dan sekarang ini harus disangguan. Kayaknya kurang banget kalau gak disangguin ya. Ini iganya sih juara banget sih. Dia punya iganya tuh lembut, melepaskan diri, gurih. Terus meresap sama bumbunya ya. Bener. Pas dimakan pake nasi, rasa sototangkarnya penuh surprise. Guys, saking endolnya. Aku tuh sampe grogotin iganya terus tau gak sih. Pas digrogot, langsung ambil di mulut. Wow, aku gak ngerti lagi sih ini perpaduan yang sangat hakiki dan sangat endol, surendol. Kita kendol-kendol. Meneh. Ini dia. Ini dia yang makan sotot. Sotot betawi? Kaki kambing. Wow. Guys. Ini pertama kalinya makan di kaki kambing guys. Wuih. Tapi guys, aku pikir kaki kambingnya tuh panjang-panjang. Coba liat, coba liat. Kaki kambing itu udah dipotong. Waaaaa. Tuh, lumer. Dia bakal melt it. Wah, ini sih ancaman banget guys. Terpampang nyata. Wow, asli ini bener-bener aromanya tuh langsung terasa gitu loh. Karena si kuahnya yang panas langsung bikin melted si minyak saminya. First time loh, aku nyobain kaki kambing. First timer ya? Iya. Mari guys. Coba ini kaki kambingnya, bismillahirrahmanirrahim. Oh my, wow. Kaki kambing dengan kuah susu ini sungguh bikin aku terpesona akan endolannya. Kaki kambingnya legit banget dan gak bau sama sekali guys. Gimana wah rasanya? Enak kan? Rasanya itu kurang lebih kayak kikil. Iya, emang. Jadi kayak merintil-merintil gitu di mulut. Kayak apa tuh namanya, kayak jelly gitu ya. Kalau kikil kan dikeras. Kalau ini pas di mulut nyampur sama si kuah tuh langsung kayak lumer. Kayak makan daleman tulang tuh apa? Sum-sum. Langsung aja kita sambungan pake nasi yuk. Gak lupa diracik dan ditambahin sambal biar makin nikmat pedesnya. Eh sama ini doang. Ini nih. Oh iya, Bing. Di, krenyes-krenyesin kayak gini. Kita aduk-aduk. Uwak-wak lah guys. Kita uwak-wak guys. Langsung. Mari guys. Hmm, saatnya bertemu nasi. Dia punya sob langsung dancing di mulut aku. Ambiar guys. Hmm, enak banget. Dengan adanya si bumping yang tadi kita kalah nyinkulasiin tuh ada krio-kudutnya nambah ya. Parah, 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 parah. Aku gak bisa move on banget dari ini. Bener. Gurih banget. Terus tadi kita udah racik juga, jadi pedesnya ada. Ini masih ada satu menu lagi yang katanya menjadi andalan di sini nih. Ini ada hati ayam. Wuuuuhh. Kalau bumbu kacangnya udah endul, biasanya keseluruhannya udah endul. Iya. Sate-nyi. Mau cobain aja luar? Kita cobain nih. Kita ada aduk luar. Iya, bener. Tuh. Yuk, mari guys. Sate ayamnya tuh empuk. Dan bumbu kacangnya tuh meresap ke dalam dagingnya, guys. Api, api. Wow. Hmm, oh my guys. Enak banget ya. Bumbu kacang itu bener-bener fresh. Meletit. Jadi dia sensasinya tuh kayak kita masih berasa tekstur si kacangnya itu. Terus endul banget sih. Parah. Yuk, langsung melawakan lagi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Terus angguan ya. Kayak gini nih. Oh. Rasanya tuh ambiar banget. Endulnya keterlaluan. Ini yang di samping juga udah ada bumbu kecap yang dikasih tomat, cabai, rawit. Kita aduk-adukin satenya pakai bumbu kecap nih, guys. Biar bumbu kecapnya meresap ke dalam satenya. Wow, wow, wow. Oh my wow, guys. Ini endul banget. Parah. Semuanya recommend banget. Dan bener-bener ini makanan betawi yang harus kita lestarikan dan kalian harus icip. Karena aduk. Jadi kita mau abis ini mau makan yang anak-anak lagi? Mau. Yuk. Jangan kemana-mana, tetap dibikin labur. Labur terus. Terima kasih, ayah. Orang namanya nyonyo disini. I love you so much, ayah. Koko sayang banget sama ayah bunda, sama cecetalia, cecetani. Setelah ini kita mau makan sop kondro dan kondro bakar dengan kuah saus asam pedas. Penasaran kan? Rasanya seperti apa? Jangan kemana-mana ya. Tetap dibikin labur. Labur terus.